Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bocah, mendingan kamu tidak usah ikut campur urusan orang tua. Pergi kamu. Aku tidak akan pergi, kalau kamu tidak melapaskan bibis lindang merah. Kalau begitu, sekalian kamu juga aku misnahkan. Karena anakku sangat menginginkan kematianmu. Aku yakin putraku dapat mengatasinya. Sia, batu saja koyak oleh cacarananku. Tapi Bocah ini kulitnya lebih keras dari paja. Bagaimana, Bibi? Kalau sudah takut, sebaiknya Bibi pergi saja. Hei, Bocah. Aku tidak akan pernah pergi. Sebelum aku melihat kalian mati. Pergilah, aku mengampunimu. Kamu bisa belajar Arif dari anak-anak. Hei, kalian semua. Aku akan merindukan kematian kalian. Bibi tidak apa-apa. Alhamdulillah, Raden. Kamu jangan terlalu berani. Kamu harus berhati-hati lagi. Suara Bibi seperti suara Bunda aku. Di dunia ini banyak sekali yang sama, Raden. Berhati-hati lagi. Hei, dari tadi kok jalannya di belakang terus sih? Kata Indang tadi, hutan tadi itu sangat angker. Makanya aku harus berjaga-jaga. Oh, ya sudah. Astagfirullahaladzim. Aku terlalu berbohong. Tapi capek kuasa. Pahalanya hilang karena berbohong. Aku walalang. Maaf ya. Aku tadi terlalu berbohong. Terus? Kenapa tadi jalannya di belakang terus? Nanti aku ceritakan. Ya sudah, itu lebih baik. Aku maafkan. Alhamdulillah. Yaudah, jalan lagi. Dia datang. Bahaya. Kalau dia tahu kebaru saja di kalahkan, dia akan semakin raku. Kamu kenapa, Guru? Aku tidak apa-apa, nak. Aku sedang menambah kesaktianku. Tapi sepertinya Guru Keona sakit. Lihatlah. Aku baik-baik saja, bukan? Kamu ada berdoa apa datang kemari? Aku mau menguji kehebatan pukulanku, Guru. Oh, silakan. Lihatlah. Di sana banyak pepohonan dan berteputuan. Batu dan pepohon tidak bisa melawanku. Aku mau Guru yang menahan pukulanku. Jelaka. Lukaku belum sembuh. Tapi dia sudah mengajakku untuk mengaduk ilmu. Ayo, Guru bersiap. Aku sudah tidak tahan, Guru. Ingin tahu seberapa hebat pukulanku. Aku tidak mungkin menolak. Iya. Demi mendabdatkan pengakuan dari anakku. Tidak masalah. Kenapa masih diam, Guru? Ayo bersiap! Baiklah, nak. Tidak masalah. Ternyata ilmu pukulanku hebat. Dari kematian yang terkenal saja, bisa terpental. Guru. Bang, Guru. Guru, bang. Dasar ponakanakal! Ini ibu. Kenapa kamu panggil guru? Kenapa bisa begini? Kenapa, Maesak? Kenapa pukulanku? Oh? Kamu nakal ya? Jepit, cepit nih, cepit nih, cepit nih, cepit nih. Mau di cepit, mau di cepit nih. Shtres! 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 Maesak! Kenapa kamu tidak bisa berubah? Berubah, Maesak! Jadi apa saja? Asal jangan jadi... Jangan jahat... Dekar cengeng, menangis seperti anak perempuan. Aku malu sebagai gurumu. Bukan urusanmu. Berani sekali kau bicara kasar. Memangnya kenapa? Aku sudah bukan muridnya Egeni tadi. Aku sudah punya guru lebih hebat dari kalian. Oh, begitu rupanya. Tapi aku tak akan membiarkan ilmu-ilmu yang kuturunkan berpihak pada orang lain. Terus, kamu mau apa? Aku akan mencabut semua ilmu-ilmu yang kuturunkan beserta nyawamu. Luar biasa, ilmu-ilmu yang maju besar. Siapa guru barunya? Ayo, Radet. Kenapa? Bingung. Maju. Serang lagi. Kali ini aku ampuni. Kembali lain kali, jangan aku binasakanku. Sombong sekali, pocai. Dia pikir aku sudah kata. Awas. Aku tidak akan memimpun ini. Jangan aku campur, mahu. Aku akan berhenti jika rasa kesalku sudah hilang. Jadi orang-orang berjatuhan hanya untuk menjadi pelampeasan rasa kesalmu. Aku kesal! Kesal pada diriku sendiri! Kenapa kamu tidak bukuli diri kamu sendiri? Kenapa orang lain menjadi korbannya? Kau sedang kesal, Long. Pada dirimu sendiri. Tidak. Aku kesal sama manusia jahat seperti kamu. Lain kali, kau kesal, pukul kepalamu sendiri. Kau kesal, pukul kepalamu sendiri. Biar tahu bagaimana rasanya kalau kesal melampasar rasa kesalmu. Yay! Terima kasih. Terima kasih.